Pada titik bebas atau merdeka, itu satu hal yang tidak mungkin saya lupakan. Halo Tribunaris, kembali lagi bersama aku Nadia, di Hype membahas berita terkini yang lagi Hype banget. Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum resmi bebas dari lapas kelas A Suka Miskin Bandung, Jawa Barat. Anas Urbaningrum pun membacakan atau menyatakan pidatonya dan menyapa sahabat-sahabat yang sudah menunggu kedatangannya di lapas Suka Miskin. Diketahui ribuan pendukung dan sahabat dari Anas Urbaningrum sudah menhenti kebebasan Anas Urbaningrum di lapas Suka Miskin. Hari ini, Selasa 11 April 2023. Dalam pidatonya, Anas memohon maaf kalau ada yang susun skenario besar dengan dimasukkan dalam waktu lama di penjara, menganggap bahwa Anas sudah selesai. Anas mengaku berpikir ke depan dan menyatakan bahwa dalam kamusnya hanya ada perjuangan keadilan. Ia mengatakan bahwa ia belum selesai. Namun Anas mengaku bahwa ia tidak memiliki dendam dan tidak ada pertentangan. Dari mana saja, saya sungguh terima kasih karena kehadiran saudara-saudara sekalian di halaman lapas Suka Miskin ini Buat saya bukan memposisikan saudara-saudara-saudara saya ini pada tempat di halaman hati saya. Tapi semuanya yang hadir disini maupun yang tidak hadir dengan mengirimkan doa, mengirimkan permohonan kepada Tuhan, mengirimkan harapan, semuanya saya yakin ada di dalam relung-relung hati saya yang terdalam. Karena di dalam relung hati yang terdalam itulah kita punya ikatan hati, ikatan batin, ikatan rasa, ikatan komitmen. Dan merasa bahwa kita ini bukan individu-individu yang bisa berjalan bergerak sendiri-sendiri, tetapi sebagai sebuah jalinan komunitas perjuangan. Yang ketiga, saya terima kasih kepada teman-teman wartawan yang dengan sabar dan agak susah payah berada di tempat ini. Karena tempat ini pasti bukan favorit buat para wartawan. Tetapi Alhamdulillah kita berkumpul di tempat ini. Yang kedua, selain terima kasih Pak Kalabas, saya ingin menampaikan permohonan maaf. Oke terima kasih. Terima kasih.